Sampura sun palawargi, kumah kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Kali ini gue mau lanjutin film yang kemarin nih tentang si Bapak Cianeh Di video sebelumnya masih belum terjawab misternya Nah disini bakal terungkap semua Eh udah disubrek belum? Kalau belum, subrek dulu ya buat support terus Carlota Project Yaudah lah, daripada berlama-lama, yuk kita cek hidut Intro Pas kemarin si Bapak Cianeh minum obat terus megang tangan Lily Ternyata dia malah nanya Selama ini kamu kemana aja dan pergi sama siapa? Dengan spontan Lily jawab kalau dia selama ini kabur sama Jaren pacarnya Yap, Jaren adalah nama laki-laki yang disukai oleh Catherine di buku dairinya Mendengar itu si Bapak keliatan kesel tapi ditahan Yaudah lah Tiba-tiba anehnya si Bapak nyuruh Lily ngukur tinggi badan Karena tinggi badannya lebih pendek dari Catherine Dia jadi jinjit pas diukur Mungkin si Lily lagi bad mood ditambah si Bapak malah marah-marah terus Yang bikin dia inget sama kelakuan kasar ayahnya Dia mukul pengusi Bapak sampai tak berkutik Lalu ia lari ngabrik keluar basement Sialnya pintu basement dikunci Lily balik lagi buat minta kuncinya Pas nganmiel Lily malah ditarik Terus si Bapak bangun dan bilang Teganya kamu lakuin ini sama Bapak kamu sendiri yang udah jelas sayang banget sama kamu katanya Kini scene beralih ke malam dimana si Lily melanjutkan membaca dairinya Catherine Terus ada nyempil sobekan koran yang menunjukkan berita Kecelakaan yang menewaskan istri si Bapak Nah makanya kenapa si Bapak gak pernah mau pake mobil lagi Karena hal itu si Lily jadi ngerasa kasian dan bersalah Karena udah mukul si Bapak Terus si Bapak manggil Lily buat makan Ternyata pukulan si Lily pake barang bikin punggung si Bapak terluka Lily makin aja ngerasa bersalah Karena dia inget dia juga sering dapet buka begitu dari siksaan ayahnya dulu Saking sayangnya si Bapak sama Lily Dia gak marah justru nyiapin makanan buat Lily Lily pun meminta maaf sama si Bapak dan udah jelas pasti dimaapin Terus si Bapak berdoa di depan Lily begini Terima kasih Tuhan telah membuat anakku kembali pulang Dan aku berjanji akan terus menyayanginya Hanya saja aku harus sabar menghadatinya Makinlah si Lily merasa bersalah terus Skip beberapa setelahnya Kini Lily seolah menjadi Catherine asli dengan menulis dairi di buku dairinya Catherine Dan Lily juga mulai berlatih sukarela tanpa beban paksaan Bahkan Lily kini memanggil si Bapak dengan sebutan ayah Pas lagi latihan si Lily lagi dan lagi berniat buat kabur Yang bikin si Bapak panik manggil-manggil si Lily Bapak pun nyusul Lily sampai akhirnya kaki Lily terkili Setelahnya si Lily diurus dengan sabar dan penuh kasih sayang oleh si Bapak Gue tau jadi Lily udah bersyukur banget deh sumpah Lily pun hatinya tersentuh dan nulis di dairi Kalau aku sembuh aku akan semakin cepat berlari Dan bener aja karena kerigian Lily Rekor larinya bisa melampaui Catherine asli Si Bapak pun seneng banget Kini Lily dan si Bapak semakin deket aja udah kayak anak dan Bapak sungguhan Pas lagi nyantui si Bapak ngomong kalau ultahnya Lily bentar lagi Dia nanya si Lily mau kado apa Lily jawab apa aja lah boleh Terus si Bapak ngasih tau ke Lily kalau dia udah didaftarin di sebuah lomba Tentunya Lily pun seneng banget karena semua latihannya bakal direalisasikan Perlakuan si Bapak yang lembut dan sangat menyayangi Lily Bikin Lily semakin nyaman jadi anaknya si Bapak Besoknya pas hari ultahnya Lily dia dikasih kado yang isinya HP Selama ini kan si Lily gak pake HP karena dibawa sama si Black dulu Terus si Bapak kemana? Dia lagi ke kota nyari kue ulang tahun buat Lily Dan Lily pun berlatih lari seperti biasanya Kalian pasti gak nyangka deh Pas si Bapak pulang udah ada cewek yang berdiri di depan pintu Ya itu adalah Catherine yang asli Si Bapak mah senyum-senyum aja seakan buta kalau semua itu dianggap Catherine Ya gak aneh gitulah Si Bapak yang udah ngerasa ada yang aneh pun nyuruh Catherine asli langsung ke rumah Pas masuk ke kamen Catherine ngerasa aneh karena tata ruangannya kayak udah ada yang letak mati Apalagi buku dairinya yang terlegal letak di meja dan pas dibuka udah ada yang nerusin buku dairinya Siapa ya? Tiba-tiba Lily dateng dan bilang Aku udah baca semua dairi kamu Catherine yang ruas pun sepertananya Sahamaneh Si Lily jawab Aku adalah kamu pas kamu gak ada Makan, tidur, pake semua barang-barang kamu Catherine yang panik gak tau harus ngapain pun cuma bisa mundur-mundur doang Lily pun jadi emosi karena tega-teganya Catherine ngilang selama 3 tahun setelah kecelakaan itu terjadi Dan dia ninggalin si Bapak yang baiknya pake banget Bahkan si Bapak sayang banget sama si Catherine Catherine gak tau rasanya punya ayah yang kasar Kayak ayahnya si Lily makanya si Lily ngambek Dan selama ini si Lily yang jadi pengobat rindu si Bapak Nampak kita ruga si Lily ngebunuh Catherine asli dengan tangannya sendiri Anjir Ruas anjir Pas udah selesai ngebunuh Lily keluar dan si Bapak nyuruh Lily tiup Lily kue ulang tahunnya Gak tau ya Gue kasihan aja gitu ngeliat si Bapak gimana jadinya Kalo si Bapak tau Anak aslinya dibunuh Lalu Lily minta ke si Bapak buat jalan-jalan ke kota Si Bapak pun mengiyakan tentunya Kini Lily telah membulatkan tekad akan menjadi Catherine asli selamanya Bahkan dia sampe ngapus nomor si Black karena gak berharap dibawa pulang Dan film pun selesai Gimana cukup membagungkan bukan endingnya Tapi gak apa-apa tetep seru dan menegangkan bukan Meskipun latarnya disitu-situ aja gak pindah-pindah kayak film yang lain Tapi tidak mengurangi ketegangan dan keseruan di film ini Yaudah segitu aja dulu dari Carlota Project Mohon maaf bila banyak kesalahan Kalo kalian suka sama video ini Di like, komen, dan share ke temen-temen kalian juga ya Kalian boleh request mau film apa aja ya Di kolom komentar Yaudah segitu aja dulu Sampai ketemu di next video Dadah 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 Terima kasih.